Halo sobat, berjumpa lagi di channel Gede Kopi. Realme secara resmi telah merilis smartphone kelas entry terbarunya bernama Realme C61 yang dijual dengan harga sejutaan. Smartphone ini dilengkapi dengan berbagai fitur dan dukungan mumpuni untuk beraktifitas sehari-hari. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 10 kelebihan dan kekurangan Realme C61. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu kalau sudah silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, bodi tahan banting. Bodi Realme C61 mempunyai keandalan yang sangat tinggi. Smartphone ini sudah mengantongi sertifikasi IP54 yang artinya perangkat ini sudah memiliki fitur tahan percikan air dan debu. IH Realme juga mengklaim bahwa bodinya tidak akan mudah rusak karena terjatuh atau terbentur benda keras. Berdasarkan pengujian laboratorium, smartphone ini tidak mengalami cacat sama sekali ketika dijatuhkan dari ketinggihan 1 meter ke permukaan granit. Tak cuma itu, smartphone ini juga sudah lolos dari berbagai uji ketangguhan. Seperti uji pemakaian pada suhu dan kelembaban tinggi selama 14 hari, penggunaan tombol hingga 500 ribu kali, hingga keandalan port USB-C sampai 20 ribu kali. Kedua, layar yang jernih visual memukau. Realme C61 mengusung layar yang jernih dengan visual yang memukau. Smartphone ini dibekali layar seluas 6,74 inci yang menawarkan pengalaman visual yang memukau. Layarnya ini menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi 1600x720 piksel. Ukuran layar yang besar memberikan keleluasaan lebih bagi sobat saat menjelajah aplikasi atau menonton film. Keunggulan lain yaitu dukungan refresh rate hingga 90Hz. Hal ini menjadikan transisi animasi dan perpindahan antara layar yang lebih halus. Sobat bisa merasakannya ketika dipakai scrolling, browsing, atau bermain game. Tingkat kecerahan layarnya juga terbilang cukup tinggi, mencapai 560 nits. Dengan begitu, tampilannya akan tetap terlihat jelas meski berada di bawah sinar matahari. Selain itu, layarnya juga dirancang dengan teknologi Eye Comfort Display yang membantu mengurangi ketegangan pada mata saat digunakan dalam waktu yang lama. Hal ini sangat penting bagi sobat yang sering menggunakan smartphone untuk bekerja atau bermain dalam jangka waktu yang panjang. Ketiga, performa cukup tangguh. Di sektor dapur pacu, Realme C61 diotaki chipset paling tangguh di kelasnya, yaitu Unisoc T612 fabrikasi 12nm. Chipset ini memang bukan dirancang untuk penggunaan berat, namun bukan berarti nggak mampu memainkan game populer masa kini. Berdasarkan pengujian benchmark dari channel InfoFull, Realme C61 mampu meraih skor Antutu 10-259 ribuan poin. Skor yang dihasilkan terbilang cukup tinggi di kelasnya. Smartphone ini mampu menjalankan game Mobile Legends dengan settingan grafik tinggi. Game bisa dimainkan dengan cukup lancar tanpa mengalami frame drop sama sekali. Selain itu, dilengkapi pula fitur AI Boost untuk berikan pengalaman yang lebih responsif dan stabil, sehingga menjanjikan kinerja mulus, mengurangi lag, dan meningkatkan kinerja gaming dengan frekuensi gambar yang lebih baik. Keempat, desain minimalis. Pada aspek desain, Realme C61 mengusung desain yang elegan dengan tampilan menawan, sehingga cocok bagi sobat yang mengutamakan estetika. Kedebalan bodinya sendiri hanya 7,840mm, menjadikannya salah satu smartphone tertipis di kelasnya. Dengan berat hanya 188 gram, smartphone ini dapat memberikan kenyamanan maksimal saat digenggam, sehingga mudah dibawa kemana saja tanpa terasa membebani. Pilihan warna yang tersedia juga sangat menarik memberikan wansa modern dan berkelas. Terdiri dari dua varian, yakni Sparker Gold yang cenderung terlihat keemasan dan drag green yang kehijau-hijauan. Desain bodi belakangnya menampilkan pola kotak-kotak yang memancarkan kilauan saat terkena cahaya, sehingga menambah kesan mewah. Tidak hanya tampak menarik, desain kamera belakangnya yang tersusun rapi juga menambah daya tarik visual. Dengan begitu, smartphone ini terlihat lebih premium dibandingkan dengan smartphone lain di segmennya. Melalui proses litografi ultrapresisi, desainnya ini menghadirkan bodi dengan tekstur unik dan premium, sehingga menghasilkan efek cahaya dan bayangan yang memukau membawa keindahan visual di kelasnya. Kelima, baterai tahan sepanjang hari. Di sektor daya, Realme C61 membawa baterai yang tangguh dengan kapasitas 5000 mAh. Baterainya ini mampu bertahan hingga 2 hari dengan penggunaan normal. Keunggulan lainnya adalah teknologi pengisian daya cepat yang membuat smartphone ini dapat kembali digunakan dalam waktu singkat. Smartphone ini juga memiliki fitur penghemat daya yang efesien, memastikan sobat tetap bisa menggunakan smartphone meski baterai tinggal sedikit. Dalam kondisi baterai hanya 1%, Realme C61 masih mampu bertahan hingga 8 jam dalam mode standby. Bagi sobat yang sering beraktivitas di luar ruangan, smartphone ini bisa diandalkan untuk penggunaan sepanjang hari. Yang tak kalah menarik, Realme memberikan jaminan bahwa kemampuan baterainya tidak akan cepat menurun. Kapasitasnya tidak akan berkurang dari 80% setelah 4 tahun penggunaan. Dibekali pula 38 tingkat keamanan pengisian daya yang telah mendapatkan sertifikasi dari lembaga internasional untuk masalah keamanan penggunaan baterai. Keenam, punya fitur menarik. Fitur pendukung yang ditawarkan oleh Realme C61 terbilang cukup lengkap. Smartphone ini dibekali fitur Air Gesture yang membuat sobat bisa mengoperasikan layar hanya dengan lambayan tangan. Terdapat juga fitur Rainwater Smart Touch yang dapat meningkatkan sensitivitas sentuhan meskipun tangan basah. Realme C61 juga mempunyai Dynamic Button, sebuah tombol yang bisa mengakses fitur maupun aplikasi hanya dengan menekan atau menyentuh tombol power. Dalam hal ini, sobat bisa memakainya untuk mengakses kamera, mengaktifkan senter, mengubah mode suara, atau memutar musik. Tak lupa tersedia fitur NFC 360 derajat untuk memenuhi kebutuhan pengguna seperti mengecek dan mengisi saldo e-money, serta berbagai kebutuhan lain seperti menduplikasi kartu akses maupun transfer data. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Realme C61 juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat perhatikan sebelum membelinya. Apa saja jika itu? Pertama, desain layar jadul. Realme C61 masih menggunakan lubang tempat kamera depan yang mempunyai desain yang sudah mulai ketinggalan. Smartphone ini masih menggunakan layar berdesain waterdrop notch, padahal beberapa smartphone di kelasnya sudah menggunakan layar pancol yang terlihat lebih modern. Bahkan sebagian smartphone tersebut justru dibanderol dengan harga yang lebih murah. Kedua, jenis memori lawas. Walaupun Realme C61 dibekali memori yang cukup luas, tapi sayang jenis memori yang digunakan masih e-MMC. Memori jenis ini sudah tergolong jadul. Brand smartphone lain saja sudah mulai beralih ke memori UFS, karena memori jenis ini memiliki kecepatan baca tulis yang lebih kencang, yang mana ini berdampak pada performa saat melakukan multitasking dan loading aplikasi pun jadi lebih cepat. Ketiga, resolusi layar rendah. Realme C61 memang sudah suguhkan tampilan layar yang berkualitas, tapi sayang resolusinya masih HD+, dengan tingkat kerapatan piksel yang cukup rendah di 260 ppi, sehingga ketajamannya pun tidak akan sebaik layar dengan resolusi Full HD. Dengan demikian, smartphone ini bisa dibilang kurang ideal untuk pengalaman visual saat menonton. Keempat, kamera depan rendah. Cukup disayangkan, resolusi kamera depan Realme C61 bisa dibilang rendah. Smartphone ini hanya dilengkapi dengan sensor yang mampu menangani pengambilan gambar 5MP saja. Resolusi kamera depan ini sebenarnya sudah cukup untuk kebutuhan esensial seperti melakukan panggilan video atau selfie. Hanya saja jika dibandingkan dengan smartphone lain di segmennya, ini tergolong sangat rendah. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari Realme C61, maka sobat bisa mempertimbangkan apakah smartphone ini worth it dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, saya admin Greg Kopi pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di video menarik berikutnya. Sampai jumpa lagi di video menarik berikutnya.